BANTUAN LANGSUNG TUNAI BLT yang bersumber dari dana desa tahun 2022, bantuan langsung tunai yang dibayar langsung tanpa dipotong sepeserpun, dalam sambutan sebelum penyerahan BLT DD tahun 2022 ada pun jumlah KPM 111 untuk tahap pertama, yang menerima langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa tahun 2022 ini diserahkan kepada masyarakat, BLT DD setiap KPM menerima sebesar 900 untuk 3 bulan, acara berlangsung pada tanggal 17 Maret tahun 2022 di balai desa setempat. Suyanto selaku kepala desa mengatakan, Alhamdulillah kita mengumpulkan KPM atau warga masyarakat yang mendapatkan BLT DD tahun anggaran 2022, salah satunya adalah 40% dari yang telah dianggarkan desa Tanjung Sari, sudah meluncurkan sekitar 111 KPM di bulan Januari-Februari total untuk uangnya yaitu Rp99.900.000 yang diterima oleh KPM tahap pertama, lanjut Suyanto mengatakan mungkin yang punya ATM ini bisa langsung digesek kita butuh 10 orang dulu untuk launchingnya yang gak punya ATM nanti bisa langsung ditetipkan ungkapnya. Mansyur Syah dari Lampung Timur Reporter Televisi Sergap Wiser mengabarkan, Alhamdulillah kita mengumpulkan KPM atau warga masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT DD tahun anggaran 2022, salah satunya adalah 40% dari yang telah dianggarkan. dianggarkan penduduknya. Sari ini sudah meluncurkan sekitar 111 KPM di bulan Januari-Februari-Maret. Total untuk uangnya yaitu Rp99.900.000 yang diterima oleh KPM. Ini tahap berapa Pak? Ini tahap pertama. Tahap satu Pak ya? Tahap pertama. Terima kasih. Terima kasih.